Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Di video kali ini saya akan menjelaskan Tentang permasalahan mesin jahit Yang suka menggumpal Bendang atasnya sering putus juga Seperti yang telah saya Ungkapkan di grup Juga di Tab komunitas kemarin Nah sekarang saya baru ada waktu untuk Melakukan eksekusi videonya teman-teman Hal pertama saya akan Mencoba dulu teman-teman seperti ini Kita test dulu Performa mesinnya Seperti ini Biar lebih jelas Seperti ini teman-teman Mesinnya bagus Sangat bagus Nah kalau misalnya kita Lakukan eksekusi Dibengkokkan di bagian bawah Seperti yang telah saya paparkan sebelumnya Kita lihat hasilnya Nah seperti yang gambar kemarin Yang dimaksud dengan Pendorong rotari itu adalah yang ini Nah ini pendorong rotari Ujung yang bagian Ujung yang paling panjang ini teman-teman Ujung yang paling rawan bengkok biasanya Bengkok ke arah bagian luar Kena ke rumah rotari Nah ini jaraknya kalau dia miring Dia sangat dekat sekali Hampir 1 mili dari Perputaran rotari Dari rumah rotari ini teman-teman Kalau misalnya dia terlalu Bengkok ke arah luar Otomatis ke dalam keadaan miring Dia membentur dan membuat Rotari itu Lo mencet Seperti itu Apalagi ke bagian dalam juga sama Pergerakan rotari menjadi macet Kita tes Kita tes seperti ini Nah seharusnya Seharusnya ini Idealnya seperti ini Seperti ini Jadi Ujung Pendorong rotari Sama ujung rotari itu pas Pas ketemu di ujung Saya zoom Biar lebih jelas Seperti ini Pas di ujung Seperti ini Ini performanya pasti bakal bagus Seperti ini Karena Pergerakan rotarinya Tidak liar Tidak bergerak Ke berbagai arah Karena ini udah Press banget Pendorong rotari Sama Rotari ini Posisinya udah benar-benar Sangat press Coba kalau kita Sedikit bengkokan Teman-teman Nah proses seperti ini Saya coba dulu Untuk Biar teman-teman paham Jadi kalau misalnya Kita Melakukan Perubahan arah Di ujung rotari Seharusnya Ini rumah rotarinya Dibongkar dulu Dibuka dulu Seperti ini Biar Terluasa untuk Pergerakannya Nah seperti ini Saya tes Untuk dibengkokkan sedikit Dan lihat hasilnya nanti Ini sedikit lembek Ini sangat Mudah untuk Berubah arah Nah seperti ini Ini kelihatan Sedikit lurus Coba kita pasang dulu Di rumah rotarinya Kita tes hasilnya Dalam keadaan Sedikit bengkok Seperti ini Selamat menikmati 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 Nah seperti ini teman-teman Jadi kalau posisi Bisa dilihat Nah ini pendorong rotari Ini ujung rotari Jadi dia tidak sinkron Ketemunya si pendorong roti Itu di arah bagian dalam Seperti ini Dan ini rotari Seperti ini Dan ini pergerakan rotarinya Macet Pasti apalagi di posisi miring Gak gini Nah ini Ini serat banget Nah dia loncat sendiri Nah ini pasti menggumpal hasilnya Pasti menggumpal Dan benang sering putus Seperti ini Jadi posisi pendorong Yang bengkok ke arah luar Atau ke arah dalam Seperti ini Kita tes Langsung untuk melihat hasil Dari posisi pendorong rotari Seperti ini Langsung kita tes Dalam posisi Pendorong rotarinya Tadi miring Seperti tadi Seperti ini Macet teman-teman Ini macet Seperti ini Dia macet menggumpal Teman-teman Seperti ini Dari pendorong rotari Yang Bengkok Seperti ini Hasil jahitan bawahnya Dia menggumpal Tidak mau menganyam Kita coba balikan lagi Seperti awal Dan kita lihat lagi tes Terakhirnya Seperti tadi Kita ambil dulu Skocinya Ambil skocinya Turunkan tuasnya Ambil Penutup rumah rotari Sama rotarinya Buka rumah rotarinya Seperti ini Prosesnya Apasikan seperti ini Seperti ini Nah Capit sama tang Di ujungnya Tarik ke Arah luar Kalau misalnya Dia bengkok ke dalam Tarik ke arah luar Seperti ini Nah Seperti ini Cara ngetesnya Teman-teman Tinggal simpan Rotarinya Di atas pendorong rotari Kalau ini center Ini masuk ke Ini masuk ke Area rotari bagian dalam Dan ini Pas Ketemu ujung Seperti ini Berarti ini udah pas Seperti ini Cara proses Untuk menangani Pendorong rotari yang Bengkok Yang menyebabkan Dari Hasil jahitan Menggumpal Benang sering putus Dan mesin Bagian bawah itu Berisik Macet juga Teman-teman Kita pasang Dan kita tes lagi Untuk terakhir Kita pasang seperti ini Nah ini Ini tidak macet Seperti ini Pergerakannya Sekarang kita Tes Pasang penutupnya Seperti ini Angkat tuasnya Masukkan Di Skoky Dari si palet Seperti ini Seperti ini Kita tes dulu Kita sekarang tes Setelah kita tadi Kembalikan posisinya Jadi lurus kembali Kita coba tes Di hasil Jahitannya Nah seperti ini Ini jahitan yang Asap oleh mainnya Praktis sih Nah seperti ini Ini jahitan yang ujung Ini sangat bagus Suaranya juga Tidak Begitu berisik Mesinnya Hasilnya juga Sangat bagus Tidak menggumpal Ini adalah Solusi untuk Permasalahan Mesin yang Telah saya paparkan Sebelumnya Biasanya Hal ini terjadi Karena Mesin ini Dipaksa Untuk menjahit Yang Tebal Seperti itu Sehingga Pendorong rotari itu Kalah Karena pendorong rotari itu Sebenarnya itu sedikit Lembek Seperti ini Hasilnya Dan solusinya Seperti yang tadi Saya paparkan Sekian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh